Intro Ya kembali lagi kita di Kilasindo Yang seperti saya janjikan tadi bahwa Kilasindo hari ini akan kedatangan Wakil dari Gemricik yaitu Gerakan Masyarakat Cinta Cikapundung Dan sudah hadir di studio bersama saya yaitu Bapak Insinyur Muhammad Satori MT Beliau adalah Ketua Pemberdayaan Masyarakat di Gemricik ini Dan sehari-harinya beliau adalah Wakil Dekan Satu di Fakultas Teknik UNISBA Assalamualaikum Assalamualaikum Wr. Wb Lijing Enjing, gimana damah? Alhamdulillah Ini Kang Satori ini apa namanya tentang Cikapundung Kalau boleh tahu awalnya nih Kang Satori dulu latar belakangnya Kenapa Kang Satori mungkin tidak tiba-tiba ya menangani atau misalnya dekat dengan masalah Cikapundung Jadi sebenarnya awal mulanya karena memang saya dikenal sebagai tukang sampah Kang Daan Dari dulu itu dari tahun 90 saya dikenal sebagai orang yang memang ngurusin sampah Mengurusan dengan sampah Sangat degan dengan sampah ya Mudah-mudahan tidak bau sampah Jadi baik di tingkat lokal maupun di nasional Karena memang kita tahu sekarang ini sampah ini kan sedang menjadi persoalan di banyak daerah Jadi itu awal mulanya tentang latar belakang saya Nah sekarang kaitan dengan Cikapundung Kalau kita bicara Cikapundung tentunya juga tidak lepas dari sampah Nah itulah makanya kami dengan beberapa teman dari Perguruan Tinggi Dari UNISBA, ITB, kemudian ada UNPAS, ada Maranata, ada UPI, ada UNPAD Begitu ya Kita sama-sama mari kita berbuat sesuatu untuk Bandung terutama untuk Cikapundung Jadi awalnya itu hanya forum yang tidak resmi saja Forum Perguruan Tinggi itu Tapi kemudian sekarang karena memang banyak yang berminat masyarakat di luar Perguruan Tinggi Ada masyarakat, ada kemudian juga LSE Maka kita perluas namanya jadi gemericik Gerakan masyarakat cinta Cikapundung Di samping itu juga kalau kita bicara gemericik itu kan terkesan air yang gemericik Yang berjatuhan ya Yang berjatuhan dan jernih begitu ya Jernih di pinggir sungai gitu ya Yang kita harapkan di sungai Cikapundung ini Nah kalau menurut Kang Satur sendiri Ini apa Cikapundung ini sebenarnya kondisinya bagaimana ini? Kalau kita lihat satu Cikapundung sebetulnya juga tidak bisa lepas dari kota Bandung Sudah menjadi ikon Orang kalau dengar istilah Cikapundung itu pasti di Bandung Tidak ada di tempat lain Nah di sisi lain kita juga tahu dan kita saksikan juga Bahwa sungai Cikapundung ini kualitasnya kan makin menurun Kalau di hulunya relatif bersih ya di sekitar Curugdago begitu ya Tapi di hilirnya menuju Citarum luar biasa itu Dan yang numpuk di situ juga sampah Itulah kondisi Cikapundung Oleh karena itu dalam rangka merevitalisasi sungai Cikapundung Dan ini merupakan program kota Bandung tentunya Ini saya kira cukup bagus gitu ya Cukup baik dan perlu disambut dengan baik gitu ya Bagaimana untuk mengembalikan sungai Cikapundung ini Menjadi sungai yang bersih dan tentunya ini menjadi ikon Bandung yang sesungguhnya Nah dalam rangka menuju itu maka perguruan tinggi yang ada di kota Bandung khususnya Itu tidak bisa lepas diam Jadi kami mencoba berpartisipasi sesuai dengan kemampuannya Karena perguruan tinggi punya tugasnya sendiri-sendiri Jualannya untuk menjadi destinasi wisata itu Itu apa yang harus dilakukan nih sebenarnya untuk masyarakat Jadi tadi untuk mengembalikan citra Cikapundung Kita sepakat kita akan coba kemas Cikapundung ini menjadi sebuah objek wisata Kita sepakat dengan pempot seperti itu Sehingga kalau kita bicara objek wisata dengan sungainya itu Maka sungai itu harus bersih Dan bicara kebersihan Cikapundung tentunya tidak bisa lepas dari sampah misalnya Nah sehingga masyarakat sekitar Cikapundung terutama Itu sudah harus membudayakan tidak lagi membuang sampah ke sungai Tidak lagi menganggap sungai itu adalah tempat pembuangan Oleh karena itu sampah harus dikelola dan harus diolah bahkan Baik itu dengan cara 3R misalnya Rejuice Recycle Yang memang sekarang diamanatkan oleh Undang-Undang 18 Bahwa pengelolaan sampah harus berbasis 3R Itu yang pertama jadi sampah ini kunci Nah untuk itu maka kami forum perguruan tinggi Juga mengerahkan mahasiswa Untuk mendampingi masyarakat Bagaimana menata lingkungan Bagaimana cara mengelola sampah dan seterusnya Dan itu kami sudah lakukan Ngomong-ngomong soal sampah nih Kang Sabutori Nyalah sebentar Ada Rejuice Recycle ya 3R ini Biasanya 3R ini kan bisa menyebabkan juga pemirsa 3R juga kan Riwe, ribet, riet Nah itu Dan rese Dan rese Kan sudah ada nih dicanangkan bahwa sampah dipisahkan Sampah yang basah, yang kering Nah program itu sudah membawa manfaat belum sih? Ya memang sedikit banyak sudah membawa manfaat Kenapa perlu dipisah? Itu karena memang tujuannya kan dilaksanakan secara 3R tadi ya Reuse dan Recycle Reuse itu kan menggunakan kembali Sekarang kalau sampah tercampur Bagaimana bisa menggunakan kembali? Bagaimana merecycle? Karena kondisinya sudah tercampur dan kotor Jadi Reuse itu menggunakan kembali Saya kira itu adalah hal yang mudah dan sederhana Ada beberapa jenis sampah Yang bisa digunakan kembali Baik oleh orang itu atau si penghasil sampah maupun oleh orang lain Nah untuk tujuan orang lain tentunya Saya sering membudayakan infak dengan sampah Infak dengan sampah ini menarik begitu ya Selama ini orang sering berpikir infak itu hanya dengan uang Tapi saya sudah lakukan di rumah selama bertahun-tahun infak itu dengan sampah Dan mereka merasakan betul manfaat Karena memang orang-orang tertentu seperti pemulung Mereka itu kan hidupnya dari sampah Nah sehingga wajar kalau kemudian kita bantu dengan cara Memberikan sampah yang sudah terpilah itu Asalkan niatkan saja kita sodakoh Insya Allah Jadi menjadikan sampah juga menjadi barang yang produktif Produktif begitu ya Nah itu kan secara tidak langsung bisa mengurangi sampah yang dibuang Terutama ke sungai Cikapundung Kalau kita perhatikan sehari-hari di singai Cikapundung Banyak masyarakat yang masih memungut sampah di sungai Dan itu untuk penghidupan mereka Saya berpikir Coba kalau sampah itu ditahan di rumah gitu ya Kemudian dikasihkan Kan lebih bagus Daripada dibuang ke sungai mengotori Diambil oleh orang-orang itu juga kan Seperti itu Ya kan saudari Nanti kita akan ngobrol tentang bagaimana program dari Gemricik sendiri Tapi kita akan break dulu Pemirsa di rumah jangan kemana-mana Kita akan kembali sudah yang satu ini Tetaplah di Kilas Sindo Kini kami hadir lebih banyak Terima kasih